Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Deddy Nur Syamsi, mengungkapkan bahwa dirinya bersama pejabat eselon satu lainnya di Kementerian Pertanian sempat dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mengumpulkan sejumlah uang yang akan dipergunakan oleh Syahrul Yassir Limpo. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo. Deddy menerangkan di hadapan hakim bahwa dirinya beserta rakan pejabat eselon satu Kementan lainnya berkali-kali dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diminta patungan sejumlah uang untuk keperluan Syahrul Yassir Limpo. Dirinya juga mengungkapkan, sejak tahun 2020 hingga 2023, pihaknya telah mengeluarkan uang sebanyak 6,8 miliar rupiah. Itu saya ingat eselon satu dikumpulkan di ruangannya Pak Imam. Para eselon satu, termasuk saudara, dikumpul di ruangannya Pak Profesor Imam. Kumpul di ruangannya Pak Imam. Siapa Profesor Imam ini? Pak Imam itu staff khusus Menteri Pertanian. Staff khusus Menteri Pertanian ya? Baik. Tahun berapa itu masih ingat saudara? Kurang lebih? Sekitar ya 2020 itu. 2020 ya? Pada saat ini sudah di menjabat sebagai Menteri kan? Ya. Sudah nanti sebagai Menteri oke. Dikumpulkan oleh Profesor Imam, kemudian apa yang disampaikan? Intinya kita diminta saat itu bantu Pak Menteri. Begitu intinya. Lebih lanjut dalam persidangan tersebut, Deddy Nur Syamsi menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, juga terlibat dalam penagihan sejumlah uang dari pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian. Demikian laporan Edo Yoga, Ardi Syahrial, Garuda TV.